Pemirsa Patralis Akbar dibebas tugaskan di Mahkamah Konstitusi. Sementara itu, sang istri Sufri ini Senin pagi kembali berkunjung ke KPK untuk menjenguk suaminya. Menyusul operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK beberapa waktu lalu, Mahkamah Kehormatan Republik Indonesia akhirnya mengambil sikap lewat Dewan Etik atas kasus jugaan korupsi yang menimpa Hakim MK Patralis Akbar. Surat pembebasan tugas Patralis Akbar sendiri telah ditandatangani oleh Ketua Mahkamah Konstitusi pada Jumat sore. Saya hari Jumat sore sudah menandatangani pembebasan tugas Pak Patralis sehingga kalau misalnya Pak Patralis dikeluarkan dari tahanan, tahanan itu sudah tidak bisa melakukan kewenangannya sebagaimana Hakim yang lain, sidang, rapat-rapat, memeriksa perkara sudah tidak bisa. Sementara itu Sufri ini, istri Patralis Akbar, Senin pagi kembali mendatangi gedung pemeriksaan KPK Kuningan, Jakarta. Kedatangannya dilakukan untuk menjenguk sang suami yang kini tengah menjalani pemeriksaan KPK. Namun kepada wak media, Sufri ini enggan mengangkat bicara terkait perkara yang tengah membeli suaminya tersebut. Kedatangan Sufri ini sendiri merupakan kali kedua di gedung KPK setelah sebelumnya Jumat pekan lalu datang untuk kepentingan yang sama. Tim Liputan, MS Media, Jakarta.